Penyakit ini menyebabkan kemandulan pada wanita Mukanya berminyak dan berjerawat Terjadi permasalahan menstruasi Dan juga bisa menyebabkan depresi Ada yang tau gak ini penyakit apaan? Kalau gak ada yang tau, sini-sini ya tak kasih tau Jadi teman-teman, ini itu adalah Polycystic Ovarium Syndrome atau PGOS Salah satu tandanya adalah mens tidak teratur Yang kedua tandanya adalah Banyak pasien yang mengalami jerawatan Karena apa? Ketika terjadi PGOS Maka hormonnya berubah, estrogennya turun drastis Dan kemudian timbulah jerawat Bahkan ada yang bisa timbul akantosis negrikan Pada daerah tengkuk lehernya ini Yaitu kehitam-hitaman warna kulitnya Yang ketiga adalah Pasien-pasien PGOS ini gemuk Dimana karena ada permasalahan dari hormonalnya Sehingga produksi insulin juga bermasalah Itulah mengapa pasien-pasien PGOS Terkadang sama dokter diberikan metformin Ataupun orlistat Yang keempat adalah Susah memiliki anak Karena terdapat banyak kista pada kantong telurnya Sehingga kantong telur tersebut Susah untuk memproduksi sel telur Ada jurnal yang menarik Dimana di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Kedelai ini sangat membantu Buat teman-teman yang mengalami PGOS Kalian boleh mengkonsumsi kedelai dari Tahu, tempe, susu kedelai Atau apa saja Kalau mau juga bisa menggunakan Dokter Grand Love Me Ini ya komposisi utamanya adalah Kedelai yang bisa membantu Untuk mengatasi PGOS Nah sampai sini kalian sudah ngerti atau belum? Kalau masih belum ngerti juga Coba ya komen Sampai jumpa